Apakah kamu pernah mendengar tentang Mumi Putri Duyung dari Jepang? Pada video kali ini, aku akan mengungkap semua rahasia dibalik Mumi Putri Duyung di Jepang yang telah mengejutkan dunia. Nah, oleh karena itu, hai, saya Edi. Di musim hujan yang dingin ini, mohon izinkan saya untuk menemani teman-teman berenang di tepian sungai Kapuas mencari Duyung. Duyung itu tuh. Oke lanjut, Mumi Putri Duyung di Jepang ini pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan di lepas pulau Shikoku antara tahun 1736 hingga 1741. Nelayan tersebut terkejut ketika melihat makhluk aneh yang memiliki wajah dan rambut manusia, tetapi bagian bawah tubuhnya menyerupai ekor ikan. Ia pun membawa Mumi tersebut ke darat dan menjualnya kepada seorang saudagar kaya yang tertarik dengan keunikan Mumi tersebut. Kemudian, sang saudagar tersebut menyerahkan Duyung itu ke kuil Enjuin di Asakuchi, prefektur Okoyama sebagai persembahan. Di kuil tersebut, Mumi Duyung itu disimpan dalam sebuah kotak kayu dan dianggap sebagai sebuah benda keramat. Dan entah bagaimana awal ceritanya, mereka percaya bahwa Mumi tersebut adalah penjelmaan dari Dewi Laut yang dapat memberikan berkah dan keabadian bagi siapa saja yang menggigit dagingnya loh. Namun, tidak ada yang berani melakukannya karena takut akan kutukan atau efek samping dari menggigit sebuah Mumi. Jadi, selama berpuluh tahun, Mumi itu tetap berada di kuil tersebut tanpa diketahui oleh dunia luar. Hingga pada tahun 2022, ada seseorang yang bernama Hiroshi Kinoshita dari Okoyama Folklore Society menemukan sebuah kotak kayu yang berisi Mumi Putri Duyung di kuil Enjuin. Ia pun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang asal, usul, dan kebenaran dari Mumi tersebut. Ia kemudian menghubungi Takafumi Kato, seorang ahli paleontologi dari Kurashiki University of Science and the Art, untuk melakukan penyelidikan bersama. Pada awal Februari 2023, tim peneliti melakukan sepencitraan Mumi itu dengan menggunakan CT Scan. Selain itu, mereka juga mengambil sampel DNA untuk menidentifikasi apa sebenarnya Mumi tersebut, dan ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Rupanya, Mumi Putri Duyung itu bukanlah makhluk hidup sejati, melainkan Mumi itu ternyata adalah makhluk buatan manusia. Jadi, berdasarkan analisis CT Scan dan DNA, tim peneliti menyimpulkan bahwa Mumi Putri Duyung tersebut terbuat dari beberapa bagian tubuh hewan yang disatukan dengan cara dijahit dan dikeringkan. Bagian atas tubuhnya berasal dari monyet jenis makakwe, sedangkan bagian bawah tubuhnya berasal dari ikan jenis karp, kemudian rambut dan kukunya itu berasal dari manusia. Lalu, siapa yang membuat Mumi ini dan untuk apa tujuannya? Menurut tim peneliti, ada kemungkinan bahwa Mumi ini dibuat oleh orang-orang yang ingin mendapatkan uang dengan menjualnya sebagai barang langka atau mistis. Mungkin juga ada motif religius atau budaya dibalik pembuatan Mumi ini. Namun, hal ini masih sulit untuk dipastikan karena kurangnya bukti sejarah atau saksi mata yang dapat memberikan keterangan mengingat usia Mumi Putri Duyung ini sudah tidak lagi belia. Apalagi, Mumi Putri Duyung ini dipercaya juga sebagai perwujudan dari makhluk mitologi yang bernama Ningyo atau yang diartikan sebagai manusia ikan yang ceritanya cukup populer loh di Jepang di kala itu. Ningyo adalah makhluk mitologi yang diakini memiliki kekuatan magis dan dapat memberikan keberuntungan ataupun kesialan bagi orang yang melihatnya ataupun menyentuhnya. Ningyo sering digambarkan sebagai wanita cantik dengan ekor ikan, tetapi ada juga yang berwujud aneh seperti monyet, dogi, ataupun burung. Di Jepang, ada banyak cerita rakyat dan lagenda yang mengisahkan tentang Ningyo. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah tentang Yaubikuni. Yaubikuni, seorang wanita yang hidup selama 800 tahun setelah memakan daging Ningyo. Menurut ceritanya nih, pada suatu pagi, Yaubikuni bersama suaminya pergi ke laut untuk mencari ikan. Kemudian mereka berhasil menangkap sekot ikan besar yang aneh dan membawanya pulang untuk dimasak. Kemudian Yaubikuni memotongnya menjadi beberapa bagian untuk dimasak sop ikan. Yaubikuni tidak tahu bahwa ikan itu sebenarnya adalah Ningyo. Dan saat dia mencicipi masakannya, dia seakan-akan tersihir karena kelezatannya dan akhirnya dia memakan semua dagingnya sendirian. Setelah itu, Yaubikuni mulai merasakan perubahan pada dirinya. Ia tidak pernah mengalami penuaan hingga ia akhirnya menyaksikan suami dan anak-anaknya meninggoy satu persatu dan ia sangat merasa kesepian. Ia pun meninggalkan rumahnya dan berkelana ke berbagai tempat untuk mencari kedamaian. Dan pada akhirnya, ia menjadi Biksuni dan mengajar orang-orang tentang ajaran Buddha. Ia juga bertemu dengan beberapa tokoh sejarah seperti Kaisar Jimmu dan Pangeran Sotoku. Ia akhirnya meninggal di usia 800 tahun setelah menemukan makna hidupnya. Dari kisah ini ada hal yang bisa kita petik hikmahnya. Satu, makanlah daging ikan Ningyo jika pengen glowing selamanya. Hikmah yang kedua adalah, berumur panjang yang berlebih bukanlah hal yang bisa membuat kita bahagia atau melega karena takkan bisa berpulang. Itu juga adalah sebuah hukuman dalam sebuah berkah. Bayangin betapa sedihnya kita saat ditinggal berpulang oleh orang tua. Lalu bayangin bahwa kamu harus melihat hal itu terjadi pada istrimu. Lalu teman-temanmu berpulang satu persatu. Lalu kamu harus menyaksikan hal yang tidak pernah ingin disaksikan sebagai orang tua, yaitu melihat anaknya berpulang terlebih dahulu. Hingga kamu menemukan video ini 70 tahun ke depan, yang dimana 70 tahun lagi akan ada banyak channel-channel saat ini yang konten creatornya telah berpulang juga. Lah kok makin kesini malah makin kesana alurnya. Nah dari kisah tersebut, Ningyo tidak hanya memiliki kekuatan magis, tapi juga memiliki kisah yang menyentuh. Ningyo juga melambangkan konflik antara dunia manusia dan dunia laut, antara kenyataan dan hayalan, antara hidup dan yang telah berpulang. Demikianlah video ini saya buat. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke lah, terima kasih sudah menonton video ini sampai disini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.